Membahas tuntas hal baru di bumi ini, selamat datang di channel Indo Project ID Di video kali ini saya akan bahas cara membuat tag di youtube Supaya video kita dapat ditemukan orang lain atau dengan mudah bisa ditemukan orang lain Oke secara singkat saya akan menjelaskannya dan welcome to my channel Oke pertama kalian buka handphone, dan kalian harus mempunyai aplikasi TubeBuddy beserta dengan youtube studio Mungkin saya akan menjelaskannya secara singkat saja ya, biar kalian cepat paham Kemudian kalian upload video yang sudah kalian edit, atau ya video yang kalian upload harus sudah di upload terlebih dahulu Kemudian kalian buka youtube Kemudian kalian cari kata-kata yang nyambung dengan video yang kalian upload barusan Sebagai contoh, saya memiliki satu channel lagi yang berisi konten tentang musik Dan saya coba mengkapor lagu Cynthia Gabrielle Nah disini saya akan mencarinya Dengan kata kunci, ya bukan kata kunci Tapi pastilah orang-orang mencari dengan kata-kata Cynthia Gabrielle Oke dan muncul Ini adalah video saya Padahal subscribe saya belum begitu banyak dan viewers juga masih ratusan ya Tapi kok bisa berada di tampilan paling pertama atau di tampilan awal Oke dan untuk caranya Pertama kalian salin judul tersebut Kemudian kalian masuk ke aplikasi TubeBuddy Dan setelah terbuka TubeBuddy Kemudian kalian klik yang baris tiga ini ya Kemudian klik tag Nah disini kalian tempel Salinan yang tadi kita salin Kemudian pilih search Nah disini akan muncul kata-kata seperti ini Kalian checklist aja semuanya ya Setelah terklik kemudian klik copy Copy tag Nah disini pilih clipboard Lalu oke Lalu oke Kemudian kalian keluar dan masuk ke aplikasi YouTube Studio Creator Disini kita cuma pilih video yang kita download ini Kemudian Eh maksud saya video yang kita upload ini Kemudian klik tulisan atau panel Dan kemudian paling bawah sudah ada tag ya Nah disitu kalian tinggal tempel aja tagnya Dan saya sarankan setelah ditempel Setelah kata-katanya kalian harus memisahkannya ya Caranya dengan koma spasi koma spasi kayak gitulah Jadi ini saya juga sudah ya sudah melakukannya Dan ini untuk yang kedua kalinya Hanya sebagai contoh saja Tapi gapapalah Kemudian klik selesai Dan akhirnya sudah lah Kita kembali dan kita cek YouTube kita Apakah video kita sudah berada di barisan pertama Atau paling enggak video kita harus scroll sampai bawah ya Intinya berada di tampilan pertama ketika pencarian Mungkin secara garis besarnya seperti itu guys Jadi kita dapat keuntungan mendapatkan banyak viewers yang akan muncul Ya setidaknya adalah yang klik Semoga apa yang saya share dapat bermanfaat di kehidupan kalian Bila masih kurang jelas apa yang saya jelaskan Mari kita bahas bersama-sama di kolom komentar Dan ini adalah video saya Yang berada di barisan paling atas ya Bukannya sombong tapi Viewer saya masih sedikit dan subscribe juga belum banyak Tapi berada di barisan pertama ya Karena saya cuma memakai cara seperti ini Yang saya tahu Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe like and komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih